Intro Halo teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya KBS Vlog Oke kali ini saya ada di Seloh Di Kabupaten Boyolali Ini saya ada di sebelah timur laut Gunung Merapi ya teman-teman Ini tanggal 10 Juni 2023 Kebetulan hari ini cerah Dan di kejauhan sana nampak Merapi sedang mengeluarkan asap putih yang tebal Jadi sebelum saya take off tadi Itu ada beberapa kali ya Kawahnya mengeluarkan asap putih tebal seperti itu Oke di depan kita itu ada bukit kecil ya teman-teman Saya itu sering lihat kalau pas lewat di daerah Seloh Dan saya ingin tahu itu bukit namanya bukit apa ya Ternyata itu adalah Gunung Bibi Jadi Gunung Bibi ini adalah Gunung bagian dari Gunung Merapi Purba ya teman-teman Jadi pada waktu pembentukan Gunung Merapi Gunung Bibi ini sudah terbentuk lebih dahulu Dan kemudian arah pembentukan gunungnya mengarah ke arah barat ya Menjadi merapi yang seperti kita lihat sekarang ini Oke saya terbang dari sini karena di komen-komen sebelumnya ada yang request Coba terbang dari arah timur ya Cuma kalau dari arah timur saya agak kesulitan untuk mendapatkan akses jalannya ya teman-teman Karena saya pakai kendaraan roda 4 Yang saya khawatirkan tidak bisa menemukan lahan parkir nantinya Jadi saya coba agak di timur laut ini ya Saya take off di pinggir jalan di angringan-anggringan itu yang sebelum lapangan simpang PB6 Seloh ya Oke kita ini sudah melewati lahan pertanian Sebelah kanan itu adalah jurang yang cukup besar juga Nah ada pun Gunung Bibi ini sendiri Dianggap sebagai suatu berkah ya teman-teman Untuk warga di sekitar lereng sebelah timur Merapi ini Karena berfungsi untuk melindungi daerah ini dari awan panas ya Jadi awan panas Merapi sekarang kecenderungannya mengarah ke arah barat daya dan ke arah tenggara ya Jadi bagian timur ini sekarang ini relatif aman Ya ini kita sudah memasuki area hutan Hutannya tidak terlalu lebat disini karena diselingi dengan sabana ya Mungkin tanah disini masih banyak berbatu-batu ya teman-teman Jadi vegetasinya tidak bisa terlalu lebat di daerah sini Berbeda dengan Gunung Bibi yang sebelah kiri itu ya Itu sangat lebat sekali pohon-pohonnya Dan terbang dari arah sini sebetulnya sangat Ini ya teman-teman sangat kurang ideal untuk mencapai kawah ya Karena ini di depan ini banyak bukit-bukit Yang kalau kita terbangnya terlalu rendah itu akan ketutupan sinyalnya Akan keblok Terima kasih telah menonton! Jarak 3,3 km Flight time sudah 5 menit Kalau untuk jalur pendakian yang dari slow itu Mungkin sebelah kanan itu ya teman-teman Di bawah saya ini tidak tampak jalur pendakian Ini pertama kalinya saya terbang dari arah sini Jadi saya belum terlalu mengenal medannya ini Ya itu bisa tampak ya sebelah kanan itu ada jalur Jalur pendakian yang menuju ke kem pasar bubrah ya Dan ini kita sudah sampai di bagian kem pasar bubrah ini Banyak teman-teman juga yang request untuk lewat disini ya Nah ini kondisinya sekarang itu tampak bangker Dari pengamatan gunung merapi ya Saya tidak bisa terbang terlalu rendah di area ini Karena sinyalnya akan keblok nanti Jadi ini saya langsung menuju ke puncaknya aja Di depan kita ini adalah puncak tertinggi dari merapi ya Banyak yang tanya juga apakah puncak garuda masih ada Kalau bentuknya sih sudah berubah ya teman-teman Jadi sudah bentuk yang runcing itu sudah mengalami longsor Sekarang kondisinya seperti ini Itu kita bisa lihat ya Runtuhan gardu pengamatan gunung merapi itu ya Pengamatan kawahnya ya Jadi itu ada dua menara yang terdiri tasin ya Alat-alat instrumen untuk pengamatan kekawah Itu sudah tidak berfungsi ya Sejak 2019 kalau nggak salah Jadi terkena lontaran material erupsi Sampai rusak nih Berantakan gitu jadinya Itu kita bisa lihat camp pasar bubrah di bawah itu ya Jadi kalau terbang dari arah sini Saya tidak bisa akses ke samping-samping ya Karena ini adalah bagian tertinggi dari gunung merapi Jadi saya tidak bisa menembus ke tengah ya teman-teman Karena sinyalnya akan terhalang Sehingga saya bisa mengalami loss sinyal Dan di sebelah kanan adalah bukaan kawah ya Yang mengarah ke tenggara Ini kita bisa lihat bukaan kawahnya Ini saya mengalami gangguan sinyal disini Dan ini RX loss Dan sudah masuk ke failsafe ini ya GPS rescue langsung berfungsi untuk menstabilkan drone Dan mengarahkan drone ke home ya Tapi ini sudah bisa recover Jadi saya ambil alih langsung Dan saya Agak kurang nyaman ya terbang di posisi dari Arah sini ya teman-teman Karena kalau kita lihat di depan itu banyak bukit-bukit Itu jadi yang tampak dari tempat saya take off itu hanya pucuk Puncaknya kecil ini aja ya Jadi kem pasar bubrah itu semua tertutup sama bukit Kondisinya sebelah barat Berawan ya Sana tampak gunung sumbing dan sindoro Itu ada gurung merbabu Oke kalau kawah mati itu sebelah mana ya teman-teman Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya Oke saya putuskan untuk kembali Karena Baterai juga sudah 3,3 Itu di bawah juga ada jalur ya teman-teman Semacam jalur Sebelah bawah kanan itu Di cuaca hari ini sangat unik ya teman-teman Di bagian timur ini cerah Tapi kalau mengarah ke barat Itu awannya tebal dan mendung Kalau dari bawah itu Ini gunung merbabu juga tampak cerah Setelah ini saya juga ada rencana untuk Kemuncak ke gunung merbabu ya Kali ini dari sisi sebelah tenggara Jadi Ada view lain ya Daripada yang video pertama saya Dulu yang dari jembatan jerakah itu Kemudian video yang kedua juga Kemar babu Ada yang dari Desa ini ya Selongisor Di sebelah utara Itu kondisinya mendung ya Jadi footage-nya agak kurang mantap Dan ini tampaknya seperti Aliran lahir zaman dulu ya Besar sekali Dan tampaknya sudah lama Aliran lahirnya tidak mengarah ke sini ya Karena itu sudah Ditumbuhi banyak pohon di bawah itu Jarak 1,1 km Cukup padat juga Pemukiman di sini ya Teman-teman Di desa yang sebelah kanan ini Oke ini sudah deket sama Home point Sudah 400 meter Oke teman-teman Demikian video saya Terbang ke puncak merapi kali ini Mungkin di atas tidak terlalu epic view-nya ya Tapi Ya saya Melaksanakan Request teman-teman aja Untuk terbang dari arah sini ya Oke persiapan landing Saya take off dari atas itu ya Di sebelahnya warung itu Dan ini saya Landing di sebelah sini aja Karena Di atas tidak ada tempat yang Terbuka Dan datar ya Oke teman-teman Terima kasih Untuk yang sudah menonton Sampai akhir Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya